Halo guys, apa kabar semuanya? Diduga tertipu puluhan konsumen datangi di aler motor Honda PBM Cipanas Nah, berita ini viral sekitar 7 hari lalu Dimana seorang konsumen merasa tertipu karena sudah setor uang Untuk DP dan panjar sepeda motor Honda tapi tidak kunjung datang Bahkan ada yang sampai 6 bulan sepeda motor tidak kunjung datang ke rumah konsumen Ini dikutip dari videonya Topik Bantuan Oke, mari kita simak Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Hari ini saya sedang berada di dealer Honda terbesar di Kecamatan Cipanas Yaitu Bantan Bakti Motor ya Menurut informasi disini sedang ada ramai-ramai konsumen ya Konsumen yang disini yang mengambil motor, membeli cash ataupun credit Tapi setelah berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan pun ini tidak ada kejelasan Dan diduga mereka merasa tertipu oleh pihak perusahaan ini Karena hingga saat ini tidak ada kejelasan bagaimana, seperti apa, lanjutannya dari uang-uang para konsumen Dan konsumen ini yang sudah masuk ke pegawai dealer ini ya saudara ya Tadi sudah saya tahu ini seperti apa, karena tinggal saat ini sangat ramai Yang sampai yang datang sini masyarakat yang mempertanyakan kejelasan dari nasibnya Ini juga ada siapa polis yang sepanjang, sepanjang stand by menerima uang Ya saudara saya dengan salah satu korban lagi nih Neng, jadi korban disini ya? Iya pak, saya korban 11.500.000, stand by mistrit itu 50% kata si EPOI-nya itu pak EPOI ini siapa namanya? EPOI itu EPOI HEPI Oh, pegawai Pegawai BBM, Banten Bakti Motor Terus, apa ngambil motor apa nih? Ngambil motor bitstreet pak Bitstreet, iya Terus, udah berapa lama? Udah dari tanggal 2 September, berarti udah hampir 3 mingguan ya saya menunggu ini keputusan Katanya, dijadikan 1 minggu sampai 1 bulan indain motor ini akan datang Ternyata sampai saat ini belum ada, bahkan ada yang sampai 6 bulan belum datang motor Tapi pihak perusahaan ini tidak ada, maksudnya tindakan selama ini, maksudnya selama 6 bulan itu Banyak customer yang belum datang motor, perusahaan tidak ada tindakan apa-apa pak Oh, intinya kan dengan pelayanan BBM ini bagaimana? Ini saat sewa gitu pak, ibaratnya saya credor ini maksudnya si BBM-nya Ini maksudnya sekian banyaknya customer, hampir 39 korban saat ini Maksudnya belum tertangani, belum ada keputusan, belum ada tindakan pak ini Oh, belum ada tindakan apapun Teng, terus harapannya bagaimana? Harapannya saya sih nomor 1 uang ya, kembali atau enggak unit ya Maksudnya kepada konsumen ini, karena kan bukan 1-2 orang korban ini, 39 orang Kita ini menunggu kepastian, maksudnya bagaimana keputusannya Soalnya kan ini diulur-ulur terus saja, jadi saya ke sini ini maksudnya nggak ada, nggak ada gitu Nggak ada kepastian saja, gitu pak Teng, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Nurhammillah pak, dari Gajruk Dari Gajruk Oke, atur nolong ya neng ya? Ini di BBM Bantuan Bakti Motos Dengan warga ya? Kang, ini sedang ada apa dan bagaimana ini? Jadi saya ambil motor, dengan tes, tapi ya belernya ini, aduh nggak jelas ini Nggak jelasnya bagaimana? Iya, nggak bisa memberikan kepastian yang bisa dipegang, gitu Iya, maksudnya sudah memberikan uang, tapi Iya, tapi motor nggak ada, uang nggak ada Pembeliannya cash apa? Cash Wow 19 mila Waduh Sudah berapa lama? Sudah 4 bulan nggak ya? 4 bulan Motor apa kah ini? Motor git Terus harapannya bagaimana? Ya harapannya ya, kalau nggak ada unit ya kebali uang Kebali uang secepatnya Dengan dengar apa bener nih, lama ini yang jadi korban juga? Kebanyakan ini, jadi korban semua ini Oh ini juga sama ya, sepertinya 39 Hampir 39 orang, sepertinya Saya di dalam Honda BBM Kang, namanya lengkap di siapa, Buten? Dayan Dari mana? Dari Hambera Dari Hambera Oke, terima kasih Berapa bulan teh? 5 bulan 5 bulan Wow Dari bulan Mei, tanggal 20 Berapa? Perugian berapa? 15 juta DP Iya, harga motornya 32 lebih ya? Iya, ini bayar DP ya? CF ya CCS Yang ini berapa? 36 juta Masin DT-nya full 36 juta itu full? Iya, full Ini bayar kontan? Iya Ini 19 juta nih Pak 19 juta ya Cukup besar perugiannya ya Ini banyak sekali ini ibu-ibu yang datang Mempertanyakan Kepastian Iya, jelasan Dan cukup luar biasa Saudara ya Ini ada anggota kepolsek ya Polisian Polsek Cipana Selalu standby Menerima Aduan-aduan dari masyarakat secara langsung ya Mungkin harapannya tidak terjadi Kisil-kisil ya Terlalu berbeda Sudah ditangani oleh pihak kepolisian Ya Bang Punten Sama lengkap Bang Aizda Ano Celano SH Sarjana Hukum Oke Bang ini Kita selalu standby disini ya Untuk menerima aduan secara langsung ya Sia Walaupun aduan secara langsung Walaupun tidak langsung Walaupun konsumen yang kesini Tidak datang Tapi ada buktinya Langsung kami catat Nah Pendataan Lebih jauh Kita akan lebih lanjut mungkin ya Bang Hasil untuk sementara Sudah 40 40 konsumen Per hari ini Hari ini Hari ini Hari ini tanggal 23 Tanggal 23 September 23 Yang sudah 40 konsumen ya Dengan nilai variatif Iya Variatif Hacil untuk sementara Kerugian 657 juta Wow 600 Iya 600 Iya Berapa 657 juta 657 juta Dari 40 konsumen Iya 40 konsumen Mungkin Masih bertambah lagi Masih bertambah Ya guys Itu ya Berita viral dari Topik Banten Jadi Salah satu Showroom Honda Di Banten ini Salesnya Atau oknumnya Melakukan penipuan Tapi Pihak dari Sales ini Menolak Untuk bertanggung jawab Sementara Gak tau seperti apa kabarnya sekarang Dan Dari Info yang diterdapat bahwa Ada yang Sampai di P50% Bahkan ada yang cash Itu Speed motor gak dateng Karena masih nyakut Karena yang di DPN itu kan Speed gitu ya Honda Speed kan macam jual kacang goreng Dimana-mana itu pasti berlimpah Honda Speed Masa iya gak muncul ya Itu gak datang ke tempat konsumen Ternyata ada permainan oknum Di dalamnya Dan ternyata memang benar Kalau oknum Dari dealer Honda BBMC Panas Akhirnya tertangkap Dan menyerahkan diri Iya Jadi ada Kerugian sebesar 650 juta lebih Dengan 40 konsumen Lebih Yang ditipu olehnya Wow Iya Selanjutnya apakah Dari pihak Honda BBM ini Melakukan Pendataan ulang Atau mengembalikan uang Atau mengirimkan unit Ke Konsumen Dan Proses ini masih terus berlanjut Wow Parah sih ini Memang oknumnya memang kurang ajar nih Udahlah Honda Viral gar-garang Keesaf Malah kayak gini lagi Apa jadinya Gitu kan nih oknum nih Memang merusak nih Harusnya Hati masyarakat itu Bisa diambil lagi oleh One Hurt Alias Honda ini Malah oknumnya Bertingkah kurang ajar Seperti ini Wah Dan semoga cepat terlasi Apa komentar kalian Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di kabar info selanjutnya Sub indo by broth3rmax